Hai, di video kali ini aku akan bahas hair routine aku yang beberapa minggu kemarin aku pakai dan produk hair care yang aku pakai beberapa minggu yang lalu itu dari produk lokal dan spesialitynya produk ini dia berfokus sama permasalahan untuk rambut rontok yaitu namanya adalah Ginsella, ini yang akan aku bahas di video kali ini aku akan jelasin satu persatu produk mereka apa aja jadi kalau misalkan kalian penasaran jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa like video ini dan kalian juga bisa share ke orang terdekat kalian kalau misalkan mereka juga lagi struggle sama rambut rontok oke tanpa berlama-lama lagi langsung cek kita cus ke videonya cus oke jadi produk ini namanya adalah Ginsella, dia ini emang produk lokal yang emang fungsinya itu fokus untuk mengatasi rambut rontok tapi di sisi lain dia ini juga bisa mengatasi permasalahan rambut lain seperti kayak rambut berjabang, rambut kering, rambut bergetombe, dan juga rambut lepek nah produk dari Ginsella sendiri dia ini menggunakan bahan-bahan herbal jadi kalian gak perlu takut dia ini terlalu banyak kemikelnya atau kayak gimana jadi emang bisa dipakai untuk segala jenis kondisi rambut dan juga tipe-tipe rambut jadi untuk hero ingredientnya mereka yang paling utama mereka menggunakan ginseng nah untuk produk mereka yang aku punya disini ada 4 yang pertama aku akan bahas mulai dari shampoo-nya dulu nah untuk shampoo-nya sendiri dia namanya adalah Ginsella Ginseng Hair Shampoo yang fungsinya untuk menutrisi dan mengeluarkan rambut mungkin di luar sana itu ada beberapa kayak shampoo atau hair product yang mereka itu menggunakan herbal tapi baunya itu ya bau herbal gitu kayak bau obat di luciri aku kan kayak kurang suka nah kalau untuk Ginsella sendiri meskipun dia menggunakan bahan herbal dia ini baunya gak bau herbal malah menurut aku baunya itu lebih ke wangi-wangi floral bunga kayak gitu nah lanjut untuk shampoo-nya sendiri dia ini tipikal shampoo yang dia itu gak terlalu banyak busanya jadi kalau misalkan kalian pengen pakai shampoo dia dan juga pengen busa yang melimpah atau kayak gimana itu kalian harus pakai 2-3 kali biar kalian bisa mendapatkan konsistensi busa yang kalian inginkan oke lanjut ke produk keduanya adalah Ginsella Hermes Keratin dia ini bisa menutrisi rambut kita karena dia namanya adalah Hermes gitu ya terus untuk pemakainya sendiri seperti biasa kayak kalian pakai Hermes pada umumnya jadi kalian keramas habis itu setelah kalian pakai shampoo kalian bilaskan shampoo-nya habis itu kalian nunggu beberapa saat lalu kalian pakai si Hermes Keratin ini mulai dari akar rambut sampai ujung lalu kalian tunggu sampai kurang lebih ya 5-10 menit sih kalau aku saranin terus kalau udah langsung kalian bilas lagi kayak gitu untuk tekstur dari Hermesnya sendiri dia ini sama seperti Hermes pada umumnya dia benar-benar bisa dibilang creamy kayak gitu ya lanjut ke produk yang ketiga yaitu adalah hair tonic dari Ginsella jadi namanya adalah Ginsella Gingseng Hair Tonic nah yang ini dia ini beda karena untuk hair tonicnya sendiri dia itu di dalamnya ada real gingsengnya kalau misalkan kalian lihat di kamera itu ada gingsengnya beneran di dalamnya jadi untuk pemakain si gingseng hair tonicnya sendiri ini dipakai setelah kalian udah ngeringin rambut kalian terserah mau sampai kering 100% atau setengah kering cuman yang jelas di akar kepalanya itu harus kering jadi kalau udah kering kalian baru semprotin si hair tonicnya ini untuk nyemprotin hair tonicnya sendiri dia ini disemprot di akar rambut disini-sini terutama di bagian kalau misalkan kalian punya kebotakan gitu ya kalian bisa semprot di bagian rambut kalian atau kulit kepala kalian yang kotak gitu karena dia ini bisa merangsang pertumbuhan rambut juga aku semprotin aja di kulit kepala pokoknya di tempat-tempat yang menurut kalian itu apa ya pingin ditumbuhkan rambutnya gitu karena biasanya kalau cewek itu di sekitar sini itu biasanya kelihatan kan nah kalau udah semprot kalian ratain kayak gini aja kalian bijetnya pelan-pelan aja sambil diratain kalian bisa tunggu aja sampai dia bener-bener nyerep bawahnya masih sama kayak sampo dan juga hair pass-nya tadi terus yang aku suka dari si hair tonicnya ini dia ini kalau dipakai kayak ada sedikit sensasi min-minnya kayak gitu dia ini tetap ada rasa kayak menyegarkan kulit kepala kita kayak gitu loh meskipun dia ini nggak ada kandungan min-nya dan ternyata dia ini juga bisa mencegah untuk timbulnya uban di rambut kalian oke next lanjut ke produk terakhirnya namanya adalah Gingseng Hair Serum yang fungsinya untuk merawat kesuburan rambut kita dan juga bisa menutrisi rambut nah untuk teksturnya sendiri dia ini teksturnya oily jadi kalau misalkan kalian pakai ini kalian jangan pakai di akar rambut kayak gitu cukup kalian pakai ini di batang rambut sampai si ujung rambut dan untuk dalamnya sendiri dia ini ada kayak akar dari Gingseng kayak gitu nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera tapi dia ini kayak ada kelihatan rootnya kayak gitu tuh pakenya secukupnya aja ya jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak jatuhnya kayak lepek gitu dua spray lah ini diratain di tangan dulu diolesin di batang sampai akar rambut kalian selain fungsi yang udah aku sebutin tadi dia ini bisa membantu untuk membuat rambut kita terlihat semakin shiny gitu kayak rambut sehat kalau misalkan kalian pakai sisir atau kalian sisiran pakai tangan tuh jadi lebih kayak smooth aja gitu loh jadi kayak nggak ada yang ganjel-ganjel gitu loh aku juga akan menyertakan foto sebelum pemakaian si Ginzela ini dan juga sesudahnya dan menurut aku setelah pemakaian selama kurang lebih hampir satu bulan dia ini untuk mengatasi rambut rontok menurut aku efektif cuman emang nggak kayak harus sekali pakai langsung habis itu ke rambut kalian kayak bersih dari rontok gitu nggak jadi pemakaiannya harus bertahap kalau untuk pemakaian pribadiku sendiri itu mulai kelihatan rontoknya berkurang itu setelah aku pemakaian di minggu kedua cuman yang aku rasakan setelah keramas langsung ya untuk pemakaian pertama kali setelah keramas itu yang aku rasanya adalah rambutku itu nggak gampang lepek jadi aku itu punya rambut tipe yang oily kayak gitu oily scalp jadi kalau misalkan terlalu banyak produk atau kayak gimana atau nggak cocok sampo atau kayak gimana itu biasanya di hari ketiga atau di lusanya setelah keramas itu rambutku langsung lepek dan juga oily cuman setelah aku pakai Ginzela ini di permakaian pertama itu rambut aku nggak cepat oily untuk pemakaian dua minggu setelahnya itu baru terlihat rontok di rambut aku itu mulai berkurang dan berkurangnya itu bukan berkurang yang 100% juga sih selama 2 minggu itu jadi berkurangnya itu emang bertahap jadi emang pemakaian untuk hair care mengurangi rambut rontok terutama yang menggunakan bahan-bahan herbal itu emang kita harus sabar makainya kalian nggak boleh prosesnya itu berharap kayak instant langsung rontoknya hilang itu nggak nah selain review dari aku ada juga beberapa artis nama yang emang udah ngebuktiin kasiat dari si Ginzela ini selain itu juga ada beberapa customer dari Ginzela sendiri yang emang mereka udah ngebuktiin kasiatnya jadi kalau misalkan kalian ragu kalian bisa buktiin sendiri kasiat dari si Ginzela ini oke I think that's all review aku dari hair product Ginzela ini agar video ini bisa membantu kalian apalagi kalau misalkan kalian lagi cari-cari produk yang bisa mengurangi rambut rontok dan juga kebotakan and I'll see you guys on my next video bye 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 selamat menikmati